di ding 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cekat cekik berontol Banyuwangi ya guys oke guys di konten kali ini kita akan membahas media media sayong media toples dan cara mendapatkannya ya oke ayo sini sini terus guys oh ini ini toplesnya kayaknya sudah disusun rapi nih sayong ini ukurannya harus segini atau boleh lebih kecil atau lebih besar bebas bebas pokoknya jangan mahal kalau beli kalau beli tapi ini dapatnya dapatnya dari toko-toko dan resokan Oh berarti relatif murah kalau beli ya tapi khusus untuk ini dapatnya gratis saja ya gratis ya ini media Oh ini ini ya yang sering kita sampaikan kalau ideal itu yang ini ya sosis yang umum yang umum ini ya ini agak kecil enggak papa ini sayong terus ini agak besar ya panjang terus kalau misalkan ada yang gede lagi itu lebih baik apa enggak sayong atau ya ukuran segini-segini aja enggak usah terlalu besar enggak usah terlalu kecil lebih baik yang umum aja yang umum ya yang segini aja yang iya oke selanjutnya setelah media ini ini kok ada juga nih aqua aqua gelas aqua gelas ini untuk yang dalemannya ya dalamannya ambil jajah kok Oh sama punduk Oh ini nih 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 ini alat-alatnya sama ini ya Oh oke 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 berarti untuk mendapatkannya ini relatif murah terus Oh iya sayong kalau satu toples ini nanti dalemannya ini kan di model yang dipotong-potong itu ya ya yang ini kan dipotong disini terus di nanti kita kasih contoh di air video nah satu toples ini berapa membutuhkan tiga-tiga oh tiga ya cukup satu sunduk tiga satu toples isi berapa sunduk berarti enam per toples perbandingannya ini enam ini satu terus alatnya cak Yong yang dipakai nanti ya pasti ada gunting ya pasti ada gunting Oh ini guntingnya setiap gunting terus pisau pisau juga ya dipakai pisau mandaleka mandaleka terus yang buat ngelubangin yang udah jadi seperti ini cak Yong bentar kok kurang fokus nih ya derek-derek ah ini pakai ini bentar-bentar cak Yong Oh iya jelas Paku payung ini guys dibuat sendiri Oke terus kalau ini cak Yong solasi ini untuk apa ini buat kalau misalkan ini entah ngirim-ngirim ya nutupi ngirim-ngirim sama ini ya tadi ya ya itu saudara ini jajang hidung-ngirim nyuangi guys ya 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 Oh ini juga banyak ya kelihatan kalau hasil minta-minta ini asem minta-minta guys Oh ini biaya Oh ini tempat sampahnya biar nggak biaya banyak ya guys Nah ini cak Yong kan tadi mendapatkannya relatif murah terus biasanya cak Yong ngerjakan ini kapan ngerjakan ini di selah-selah waktu nganggur atau bagaimana pas selah-selah waktu nganggur pas tidak kerja guys pas tidak kerja kisaran berapa lama cak Yong untuk menyelesaikan satu toples sama dalemannya kira-kira berapa menit ya lumayan guys kan banyak yang enggak kalau satu toples ya kira-kira berapa 10 menit sekitar 15 menit Hai ya sambil dengerin musik gitu cak Yong pasti kau sering Oh memang di setel seperti itu ya santai ya ini cak Yong lagi buat suntuk barusan dia suntuk sate Oh ini terus dalemannya ya di gunting jangan lupa sesuai yang kamu inginkan ya guys dan ukuran toplesnya sesuaikan ukuran toples ya biar pas dan jaraknya untuk sate mau jangan lupa pas satu toples ya guys sini guys sini guys sini guys oke tuh ini terlalu bandek ya ya lebih dari ini sini Oh sedikit lagi ya sedikit lagi yang pas ini yang oh tinggal diruncingkan ya biar lanjut ya dan ini disuagi jeler disuagi semua dipotong empat bagian oh sampai ke atas ini ya bentar-bentar Oh sampai ke ya lekuannya itu juga kena sedikit biar bisa melengkuk dan dilubangi sepert ya ya jarumnya kalau kurang jelas terus disuagi suntuknya Pak Mukri dan ini berlaku juga untuk yang lainnya ya ini ya Iya terus terus sampai tiga ya tiga sap sampai tiga sap contoh di punduk-punduk ini ya di oh disunduk-sunduk pakai ini terus nanti kita kasih contoh yang sudah jadi sedikit aja yang jaraknya itu ya biar kelihatan gimana ya gimana dan nyunduknya harus terus melingkar Oke coba contoh jaraknya gini oke ya ya ini berarti ya sebaliknya juga sini ya ya ini sekurangnya ya Oh segitu kebawah sayang Oke nanti ini melihat maksudnya itu ya terus kebawah juga satu jari yang itu iya Oh ya sama berarti ya contoh yang sudah jadi mana Cak Yong mana dia ada 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 di ada 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 di mana ya guys Oh ini guys Oh ini nih ini 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 topes jangan Terus sarannya Cak Yong Biasanya dikasih musik apa Cak Yong Sambil ngerjakan ini Musik pop tahun Oke mungkin itu saja ya Ini kenapa Kita sering Konten seperti ini ya Kadang ada yang kelewatan Ada yang masih tanya juga Untuk yang sudah lihat dan sudah tahu Ya gak apa-apa ya Cak Yong Ini khusus untuk yang kelewatan Atau yang masih belum paham Jadi ini contohnya Seperti ini Nah Jadi yang jelas itu Seperti ini tadi Contoh-contohnya sudah dikasihkan Ini adalah Contoh media kita Kalau misalkan teman-teman Kroto Banyuwangi Atau sobat Kroto Banyuwangi Kok ada yang beda Kok ada yang lebih baik daripada ini Silahkan komen ya Cak Yong ya Oke Siap kita diskusi seperti biasa Dan juga Untuk terus mendukung channel kita nih Cak Yong Jangan lupa Like Comment Share Subscribe Channel Youtube Kroto Banyuwangi ya guys Salam Jika-jika Kroto Banyuwangi Sampai jumpa Kisah Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa